DSR kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan mengunjungi Bukalapak Research and Development di Bandung. Seperti apa sih isi dari kantor yang satu ini? Yuk ikuti liputan saya berikut ini. Hai, halo mbak selamat datang daily social di kantor Research and Development Bukalapak di Bandung. Oke jadi ini Bukalapak Research and Development. Kenapa sih kantor ini didirikan? Mungkin Sarah bisa cerita? Wah kalau kenapa kantor ini didirikan memang sudah begini. Cuma enggak, basically kita mendirikan kantor Research and Development di Bandung karena kita ngeliat nih mbak dari Bukalapak sendiri ngeliat kalau potensi orang-orang Bandung itu sangat bagus dan sangat kuat gitu. Jadi kita pingin Bukalapak juga mengajak semua talenta-talenta terbaik di Bandung itu sama-sama kita berkontribusi. Bedanya sama kantor yang di Jakarta desainnya sama enggak sih? Kalau aku lihat sih agak beda ya. Kalau desain sih sebenarnya memang agak beda ya kantor Bandung ini kebetulan agak beda. Tapi kurang lebih setiap kantor Bukalapak itu kita ada nilai-nilai Research yang sama sih mbak setiap kantor. Sekarang kita lagi di resepsionis. Ini ada emasnya ganteng. Itu di sebelah kanan juga kita lihat ada display Mitra ya. Nah kalau ini kebetulan salah satu produknya Bukalapak yaitu Mitra Bukalapak. Jadi kalau di sini bisa dilihat, mungkin bisa dilihat ya. Jadi misalkan dari teman-teman atau employee-nya Bukalapak yang datang bisa beli. Ini kantin kejujuran baratnya. Jadi misalkan ngambil satu produk nanti kita bisa langsung scan. Di situ juga ada list harganya biasanya. Sebenarnya berfungsi tapi juga buat promosi juga kan. Ya kurang lebih seperti itu. Ini aku juga lihat banyak buat tamu ini ya sengaja disediakan ya. Ya kalau ini sebenarnya buat tamu yang lagi nunggu atau misalkan ada interviewee yang mau nunggu user-nya gitu. Oke kita tinggalkan lobby kita ke next. Boleh kita masuk ke dalam. Nah gini Mbak setelah dari lobby kita coba masuk ke dalam ruang tamu yang agak mini-mini gitu. Jadi sebenarnya ini tuh bisa jadi tempat buat diskusi. Bisa jadi tempat buat menunggu yang ini sebenarnya beberapa ruangan di sini. Ini tuh bisa biasa kita jadikan sebagai ruang interview. Kalau di sini misalnya, wah apa nih customer obsessed. Kalau yang di situ apa tuh speak up. Sebenarnya nama-nama ruangan di Bukalapak itu merepresentasikan culture. Culture di Bukalapak ini kita punya 5 culture value. Ada customer obsessed, gotong royong, speak up, try, fail, and try again. Terus satu lagi kita juga punya go to the extra mile. Jadi semua ruangan di sini itu merepresentasikan core value-nya Bukalapak. Tapi fungsinya buat meeting room atau interview room sebenarnya? Kalau yang kecil-kecil ini lebih buat interview. Biar lebih private gitu Mbak. Cuman kalau yang besar-besar ini memang biasanya buat regular meeting. Atau kayak koordinasi, brainstorming bareng-bareng tim yang lain biasanya buat regular meeting. Secara total ada berapa ruang meeting di sini? Wah banyak sih. Banyak sih. Karena tim-tim suka berdiskusi ya. Karena yang kita nggak consider sebagai ruang meeting lama-lama bisa jadi ruang meeting. Jadi kayak, wah banyak sih kalau ruang meetingnya. Oke. Kita ke working space-nya sekarang ya? Boleh, kita masuk ke dalam. Yuk. Nah sekarang kita udah mau masukin untuk area bekerja-nya. Bekerja. Atau working space-nya. Di sini kita bisa lihat untuk duduk-duduk. Kalau misalkan lagi capek bisa istirahat di beam back. Ada juga ruang meeting di sana yang masih merepresentasikan core value-nya Bukalapak. Terus kita udah mulai masuk ke working space-nya. Tapi sebelumnya ini ada standing. Ini seru banget ya. Ini bisa buat makan, bisa buat kerja juga atau gimana ini fungsinya? Biasi. Sebenarnya ini kalau memang misalkan mau menenangkan diri. Ini bisa di sini. Terus bisa juga buat makan. Disini ada yang pakai buat makan sih. Ini seru banget nih working space-nya. Tim apa aja yang ada di sini? Apa ga nih kira-kira sarannya? Kalau satu-satu sih, aku kurang apa lah. Cuma rata-rata di sini memang team product sama product development dan engineering di sini. Jadi karena ini resource center, memang mostly rata-rata teman-teman dari engineer sih. Kayak di sini mereka juga lagi meeting. Terus juga ada juga yang kadang diskusi gitu. Di dalam situ yang kayak warnet juga. Itu biasanya kita ngebaginya berdasarkan score atau berdasarkan score-score-nya sih. Aku lihat juga ada pohon-pohon, tanaman-tanaman. Kemudian di ujung kayak ada bench-bench gitu ya. Ya. Kalau di situ sih memang nyatnya kita punya bench yang itu memang tempat duduk fix yang bener-bener menghadap ke jendela. Buat dapat inspirasi gitu loh mbak. Jadi kalau yang di tengah-tengah situ biasanya kita pakai ruangan itu buat brainstorm. Ada diskusi apa bisa dipakai di situ. Oke. Kita ke next room-nya sekarang ya. Yuk. Nah kalau ini kita memasuki area pantrynya Bukalapak di Bandung mbak. Ini agak sama dengan yang di Jakarta ya konsepnya. Catering provided by kantor ya. Catering by Bukalapak gitu. Enggak. Kalau di sini memang biasanya teman-teman dari Bandung biasanya suka makan di sini. Kita juga punya satu spot khusus loh di situ. Agak lucu tuh. Jadi di situ biasanya teman-teman dari Bandung itu secara bergantian kayak itu volunteering ngisi makanan di situ. Jadi kayak jatah-jatahan nih. Hari ini jatahnya siapa? Jatahnya siapa? Tiba-tiba kita jadi siapa aja boleh ambil. Jadi bukan kayak kantin gue jujuran ya. Enggak. Jadi kayak patungan gitu ya. Kalau ini sebenarnya jatah-jatahan sih kak. Hari ini jatahnya siapa, naruh makanan di situ, siapapun bisa ambil. Tapi dengan menyediakan catering in-house buat karyawan lebih efektif gak sih mereka? Atau kadang-kadang suka bosen akhirnya keluar. Resultnya gimana sih? Lebih efektif buat karyawan gak sih? Kalau efektif dari sisi waktu ya. Karena kan kita juga menyediakan jam makan ya. Jadi kayak catering juga kita tidak menyediakannya waktu yang panjang. Karena dari sisi makanan kan juga gak enak kalau terlalu lama ya. Selain itu kita juga menjaga kualitas makanan yang dimakan sama karyawannya Bukalapak. Stay healthy, stay fit. Ujungnya biar kerjanya lebih benar. Aduh biar lancar. Yuk kita ke ruangan lainnya ya. Boleh, kita biar lancar. Nah kalau ini merupakan... Seru banget sih Sar. Iya makanya ruangan favoritnya nih kalau ini. Ini sebenarnya bisa dijadikan hall tapi kita bilang MP Theaternya Bukalapak. MP Theater. Ya karena biasanya kalau misalkan ada town hall atau kayak ada pertemuan meeting yang besar kita pakai di sini. Ada acara-acara misalkan meet up sama community atau meet up sama teman-teman engineering yang lain biasanya di sini. Oke. Gitu. Ini nanti ada layar-layar yang bisa turun. Biasalah buat presentasi kayak gitu. Oke. Terus di atas ada ruangan lagi kayaknya? Nah ini nih yang saya mau tunjukin. Kita lihat aja yuk atas ke atas. Nah kalau sekarang kita udah sampai nih. Di atas? Gak gak. Ini memang konsepnya kita mezzanin fun room. Jadi memang fun roomnya ini ada di tepat di atas MP Theater yang tadi aku jelasin. Oke. Ini kita punya kayak apa ya? Kolam-kolam busa gitu sih. Jadi kayak kalau yang udah seterus oke gue mau kayang gitu. Gak kalau ini kita punya sebenarnya kayak ruang diskusi. Jadi kayak ini bisa buat dua orang yang misalkan mereka mau brainstorm atau mereka mau one on one. Terus mengharus sedikit kesana. Iya. Kita punya game sih. Xbox, Playstation gitu-gitu lah ya. Anak-anak Bukalapa kan work hard, play-nya harder. Jadi kayak gini kita ada beberapa mainan yang bisa dimainkan untuk menghindari kejenuhan dari para karyawan yang Bukalapa. Ada foosball juga kan? Iya betul. Seru banget ya. Jadi istilahnya ini play room-nya lah ya. Iya fun room-nya lah kita bilangnya. Oke kita ke next room-nya ya. Boleh kesana yuk. Yuk. Nih selain itu disini juga ada buka biking mbak. Iya ini yang kemarin baru launching. Soft launching. Soft launching. Nanti bakalan ada grand launchingnya. Oke. Jadi buka bike ini sebenernya adalah kayak sharing bike itu yang Bukalapak berusaha provide untuk sementara sih masih di wilayah ITB dulu sih. Nantinya bakalan banyak di kampus-kampus yang lain. Oke. Jadi nanti tinggal di scan aja. Udah deh tinggal pakai deh. Seru banget ya. Iya. Nanti boleh coba. Iya makanya. Ini di dalam ada ruangan lagi. Banyak banget ya ruangannya seru ya. Iya disini. Ini tim apa yang disini seru? Kalau disini memang masih core engineering sih. Iya. Jadi di dalam juga ada. Nanti ada. Kebetulan lagi ada yang meeting. Jadi nanti di dalam itu kayak ada biliar sama ada ayunan-ayunan gitu. Oh jadi ada di ujung disediakan juga buat fun room-nya ya. Iya. Biar gak stress. Gitu. Kita boleh langsung kesana? Kesana ya. Yuk. Siap. Tapi sebelum kita ke atas aku mau jelasin dulu nih mbak. Ini kenapa nih ada yang berundak-undak juga nih. Sebenernya ini juga bagian dari amphitheater kita tapi ini fancy outdoornya. Oke. Jadi sebenernya itu bisa dibuka. Jadi kalau memang acaranya besar ini bisa sampai keluar-keluar gitu. Tapi di waktu sengang bisa dipakai buat teman-teman santai juga ya. Biasanya kalau sore pada disini sih ngobrol-ngobrol. Udah waktu-waktunya chill pada ngobrol disini. Pada nongkrong. Kita ke atas ya. Boleh ya? Yuk. Mbak. Kalau ini jadi salah satu area favorit aku nih. Pernah tadi nih. Nah ini kita sebenernya. Ini ruangan apa Sar? Ini sebenernya ruang istirahatnya Bukalapak sih. Kita bilangnya ini bagian dari nap room. Jadi ini sebenernya kalau mau coba duduk apa-apa mbak. Jadi kalau misalkan. Jadi ini bisa buat kerja gitu ya? Ini bisa ditarik gitu nih. Nanti kalau dirimu pakai laptop bisa bawa kopi. Bisa bawa apa di sini gitu. Jadi menghilangkan stress. Biar inspirasinya lebih keluar gitu. Oke. Biasanya teman-teman engineering atau apa suka pada istirahat di sini. Bosen ya kalau lagi bosen ya? Kalau lagi pegel-pegel gitu kan. Ngoding, kaku. Jadi mereka biasanya suka pada lojoran di sini. Itu di belakang ada dua pintu. Wah ini pintu surga mbak. Pintu surga ini. Kenapa? Ini merupakan napping roomnya Bukalapak. Ayo kita masuk aja. Oke. Ini kebetulan buat yang cowok. Jadi kalau yang memang udah bener-bener kurang istirahat. Atau dia udah capek. Mereka boleh istirahat di sini. Sengaja di-split male dan female ya? Ya iya dong ibu. Gak boleh bergabung. Gak boleh bergabung gitu. Jadi ini buat. Ini kebetulan buat yang cowok. Yang ceweknya ada di sebelah. Kalau yang tadi di sana itu kita punya nursery room. Oke. Jadi kayak buat ibu-ibu yang menyusui. Mau go di sana. Lekap dong pokoknya. Ada musyola juga tadi kayaknya? Ada di sebelah sini ada musyola. Sekarang ini kita mau masuk ke bagian favorit juga nih. Banyak banget bagian favorit saya di sini bingung. Ini kita mau masuk ke gym room. Oh ada gym room juga Bukalapak ya? Kalau yang di Jakarta juga kalau gak salah ada ya? Ada ada. Kita setiap kantor ada kok. Ini fungsinya untuk teman-teman? Ya biasanya di sini kalau misalkan mereka suka yoga. Atau suka balon-balonnya suka pilates. Ciwi-ciwi biasanya suka yoga di sini. Jadi kayak mereka biasanya punya waktu-waktu khusus. Yaudah deh, pelatihan bareng deh gitu. Oke. Kita ke ruangan lain lagi. Kita balik lagi ke sana yuk. Oke, seru banget ya Sarah ya. Setelah kita jalan-jalan. Ternyata function dari Bukalapakarendi ini bukan cuma buat working tapi juga buat teman-teman berkolaborasi. Iya betul. Mendapatkan inspirasi. Tapi kalau kita lihat nih konsep di sini udah mendukung apa yang diinginkan oleh manajemen dan employee gak sih? Sebenarnya gini kalau untuk konsep kita juga sebelum ini terbentuk dan terjadi kita melakukan beberapa riset. Salah satunya adalah tanya nih sama karyawan yang bakal, karyawan Bandung yang bakal menempati kantor ini. Jadi seperti apa sih aspirasi mereka? Terbentuk lah ini gitu. Jadi based on feedback dan akhirnya itu seperti ini. Ada rencana untuk nambah fasilitas-fasilitas untuk karyawan itu berdasarkan apa? Berdasarkan feedback juga? Iya kalau fasilitas itu pertama berdasarkan feedback, yang kedua berdasarkan number sih orang-orangnya. Apakah memang fasilitas yang sekarang sudah mampu mengakomodil atau belum? Apakah memang di sini tiba-tiba orang yang jadi banyak dan fasilitasnya apakah harus ditambah atau harus dikurangi biar space-nya cukup? Kalau company culturenya gimana? Boleh gak pakai kaos, pakai jeans, pakai jalan-jalan, pakai sendal gitu? Boleh gak sih? Boleh sih. Kalau company culture sendiri kita punya 5 nih yang culture value kita banget nih. Jadi kita punya customer obsessed, kita punya try fail and try again, kita punya gotong royong, kita juga punya go to the extra mile. Iya yang satu lagi kita punya speak up. Jadi kalau misalkan itu akan relate dengan apa yang dilakukan sama teman-teman di bunga latar sehari-hari. Jadi kalau misalkan kita bisa pakai baju casual, gak harus pakai yang kemeja rapi atau yang harus pakai heels, rok sepan itu. Sebenarnya kita coba mengakomodir apa yang menjadi aspirasi mereka sih. Oke, thank you Sarah ya udah ngajak dari Sosial to Bandung. Iya jangan kabar-kabar ya nanti main lagi. Thank you dan sukses buat malam. Siap, siap, siap. Thank you. Itu dia tadi jalan-jalan kita ke Bukalapak Research and Development. Saya Yeni Usra pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati